Intro Oke sahabat tani semuanya Kali ini akan saya bagikan bagaimana cara membuat pupuk organik dari kulit pisang Hal pertama sebelum kita membuat kulit pisang itu kita tulis terlebih dahulu Apakah kulit pisang tersebut sudah mengeluarkan jamur seperti ini ya Ini kalau kita lihat disini sudah ada jamur kebaikan ini ya untuk membuat pupuk organik Jadi bahan bakunya sudah ada disini kita tidak perlu membuat pupuk atau mencari bahan untuk tambahan yang lainnya saat kita membuat pupuk organik dari kulit pisang Karena kulit pisang tersebut sudah mengeluarkan yang namanya jamur Ini jamur jamur jakaba ya teman-teman itu kita lihat Sebelumnya kita diamkan kulit pisang ini kurang lebihnya satu minggu ya Ini kita masukkan ke dalam plastik Atau bisa juga menggunakan pisang yang sudah busuk seperti ini Kita teliti kita lihat apakah sudah mengeluarkan jamur atau belum Kalau sudah mengeluarkan jamur itu berarti sudah bisa kita gunakan atau sudah bisa kita buat untuk menjadi pupuk Cara pembuatannya sangat mudah sekali Kita siapkan satu buah botol Kemudian kita ambil kulit pisang tersebut Kita racang seperti ini Hati-hati saat meracang jangan sampai jamurnya terlalu banyak yang rusak Terus kita racang semuanya Atau bisa juga kita pilih terlebih dahulu yang ada jamurnya ya Seperti ini Ini pada pucuk dari kulit pisang tersebut sudah ada jamur yang sangat luar biasa Sangat bagus ini ya Jamur keabadian ini Atau jakaba ya teman-teman ya itu ya Oke kita racang semua Manfaatnya sangat luar biasa sekali untuk tanaman ini Pupuk organik apapun itu yang jelas dia harus mengeluarkan jamur seperti itu Kalau yang menjadi organik cair Yang jelas dia jamurnya tidak terlihat ada di dalam cairan tersebut Oke setelah itu Kita tambahkan lagi pisang yang sudah busuk ini ya teman-teman ya Ini pisang yang sudah busuk kita tambahkan Ini ada jamurnya Ini sangat bagus sekali Ini saya klik terlebih dahulu Ini akan saya pisahkan ya jamurnya ini Saya ambil Dan akan saya masukkan botol terlebih dahulu Sebagai bahan bakunya atau biangnya Oke kemudian kita belah Pisang tadi Kita belah jadi dua seperti ini Dan kita lihat apakah dia masih bagus atau tidak Sama saja ya teman-teman Yang mau dibuat Pupuk tidak perlu harus Menggunakan yang busuk Yang masak pun tidak apa-apa Yang penting jangan yang masih mentah Oke setelah ini kita Masukkan ke dalam botol Dalam wadah Dan ini hanya Memperlukan Memperlukan fermentasi Tidak lama Memperlukan fermentasi Hanya sehari semalam Bisa kita langsung Kita semprotkan Oke kita masukkan semua Kedalam botol Untuk bahan yang kedua Kita tambahkan Mijin Ajinomoto Mijin Ajinomoto ini Sebagai pelengkapnya Kita tambahkan Ini kurang lebihnya 10 gram Kedalam Cacahan dari kulit pisang tadi Kita masukkan Seperti ini Semua Ini ya Oke ini takarannya seperti ini Kurang lebihnya 10 gram Kita masukkan Dan bahan yang kedua Atau yang ketiga Ini adalah Air kelapa Ini air kelapa Kita masukkan ke dalam Sini kita campurkan Jadi cukup hanya Menggunakan 3 bahan Yaitu kulit pisang Mijin Dan Air kelapa Air kelapa yang masih segar Atau bisa juga Menggunakan air kelapa Yang sudah didiamkan lama Kita tutup seperti ini Kemudian kita kocok seperti ini Agar Mijin tadi benar-benar Mencair ya Dan ini sudah siap Kita diamkan terlebih dahulu Sebelum kita aplikasikan Ke tanaman Itu wah Sangat luar biasa sekali Teman-teman bisa Langsung mencoba ya Bisa membuat Popok organik seperti ini Oke Ini kita diamkan dulu Terlebih Ini saya simpan di bawah Pohon pisang Seperti ini Oke ini sudah Setelah hari Keduanya ya Ini saya Ambil Akan saya semprotkan Ke tanaman Ini kalau Dia memang sudah Ada ciri-cirinya Sudah jadi popok organik Bagus Itu seperti ini Kita lihat ini ya Apakah dia sudah ada Ciri-ciri jamur putih Dan hitam-hitamnya Itu sudah ada ya Sudah terlihat Dia seperti Minyak yang ngambang Seperti itu Ampas-ampas Dari atau sari-sarinya Sudah mulai keluar Oke sekarang kita semprotkan Ke tanaman Untuk dosis pemakaiannya Ini Untuk satu botol ini Untuk 15 liter ya Ini satu botol ini Kurang lebihnya hanya Tidak ada setengah liter Kurang lebihnya 350 cc Kita campurkan ke 15 liter Air Saat kita melakukan Penyemprotan Menggunakan Tengki Usahakan Tengki Jangan pernah Atau dicuci Terlebih dahulu Dengan bersih Jangan yang pernah Menggunakan kimia Tidak bau kimia ya Agar bakteri dari Jamur tadi Dari Pupuk Daun pisang tadi Atau kulit pisang tadi Tidak Mati Oke jadi seperti itu Apabila Sahabat ini Mau membuat Pupuk organik Dari kulit Pisang itu Sangat mudah sekali Sangat gampang sekali ya Tidak perlu Memerlukan Mencari bahan-bahan Yang sulit Bisa menggunakan Kulit pisang saja Oke sekarang Kita semprotkan Ke tanaman Ini ada Pohon papaya Pohon papaya Yang terkena Bule Ini ya Terkena virus kuning Ini saya semprot Menggunakan Dari Kulit pisang tadi Organik kulit pisang Bisa juga ini Kita semprotkan Ke tanaman apapun Ya ini ya Dan disini Saya semprotkan Ke tanaman Cabe Yang baru Berumur 15 hari Setelah tanam Sangat luar biasa Sekali Pertumbuhan Tanaman Sangat cepat Memang ini Yang sangat Diperlukan oleh Tanaman Yaitu Nutrisi dari Jamur yang Sudah ada di Kulit pisang Tadi Semprotkan semua Merata Ke seluruh tanaman Agar hasilnya Maksimal Jangan dicampur Pestisida Apapun Cukup hanya Menggunakan Organik Dari kulit pisang Tadi Kemudian Bisa juga kita Sekarang kita Lihat ya Hasilnya Seperti apa Ini Dua hari Setelah Disemprot Menggunakan Popok Organik Tadi ya Jadi seperti itu Sahabatani semuanya Semoga video ini Bermanfaat Buat sahabatani Semuanya Terima kasih Selamat mencoba Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih